Ya Egan, saat ini tengah dilakukan pengerjaan proyek pembangunan tol Cimanggis, Cibitung yang saat ini berada salah satunya adalah di kawasan Cibubur, Depok. Dan saat ini di mana dapat dilihat di belakang saya ini adalah pengerjaan pemasangan tiang-tiang untuk keperluan pembangunan tol Cimanggis, Cibitung di kawasan Cibubur, Depok. Dan selain pemasangan tiang-tiang untuk pembangunan tol ini, kami juga memantau bahwa telah dibangun jalan sementara sepanjang kurang lebih ada 100 meter, di mana jalan ini dibangun untuk memudahkan akses keluar masuk petugas proyek untuk masuk dan juga keluar area proyek. Selain dari telah dibangunnya jalan sementara, kami juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah mengurus perizinan untuk memotong petugas milik dari Pertagas, di mana petugas tersebut memang tertanam di dalam tanah dan berada di dalam area proyek pembangunan tol Cimanggis dan juga Cibitung. Adapun tol Cimanggis, Cibitung ini nantinya akan melintasi kota Depok sepanjang 700 meter dan juga kota Bekasi sejauh 3,8 kilometer, serta selain itu juga akan melintasi Kabupaten Bogor, ini ada sepanjang 7 kilometer, serta Kabupaten Bekasi ini juga akan melintasi sepanjang 14,6 kilometer. Nantinya pembangunan tol Cimanggis, Cibitung ini akan menjadi bagian dari Jakarta Outer Ring Road ke-2, nantinya akan menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cibitung, Cilincing, dan juga Tanjung Priuk. Dan egan, bila rampung nantinya proyek pembangunan tol Cimanggis, Cibitung ini akan dapat mengatasi kemacetan, di mana nantinya tol ini akan memecah arus lalu lintas dari dua tol yang berbeda, baik dari kendaraan yang akan melintasi tol Jakarta Cikampek dan juga tol Jagorawi. Nantinya masyarakat dari Bekasi yang akan menuju ke Cibubur, Depok, dan juga Bogor tidak perlu lagi melewati Jakarta, namun dapat dialihkan atau diarahkan untuk melewati tol Cimanggis, Cibitung ini. Egan. Ya, Tika, apakah ada kendala-kendala khusus dalam pengerjaan proyek ini? Biasanya muncul permasalahan pembebasan lahan. Apakah masalah ini muncul dalam pengerjaan proyek ini, Tika? Ya, Egan, tepat sekali. Sampai saat ini pun proyek pembangunan tol Cimanggis, Cibitung ini masih terkendala dengan pembebasan lahan, di mana nantinya pembangunan tol ini akan mengambil lahan dari perumahan mewah, yaitu Raffles Hills. Namun, meskipun masih terkendala dengan pembebasan lahan, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimis bahwa pengerjaan konstruksi akan dimulai pada tahun ini, yakni tahun 2016, sehingga nantinya dapat segera rampung pada tahun 2018, dan dapat segera dioperasikan pada tahun 2019. Dan untuk lebih lengkapnya, kita saksikan liputan berikut ini. Kendala pembebasan lahan hingga kini masih mengancam kelanjutan jalan tol Cimanggis, Cibitung yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta, Kunciran, Serpong, Cidnere, Jagorawi, Cibitung, Cilincing, dan Tanjung Priuk. Karena hingga kini, pembebasan lahan untuk jalan tol ini baru mencapai 0,36 persen dan pembangunan fisik sebesar 1,16 persen. Sementara Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan, masalah terbesar pembebasan lahan tol Cimanggis, Cibitung adalah anggaran. Terutama untuk ganti rugi tanah di wilayah Jakarta karena sangat mahal. Padahal masih banyak proyek di daerah lain yang membutuhkan dana. Anggaran tanah ini kan juga tidak terbatas. Di Jakarta ini menyerap paling besar karena harganya paling mahal. Jadi kita prioritaskan yang tol Sumatera yang di luar dulu. Nah ini kita menunggu 2016, kalau ada ini kita akan bayar. Sebenarnya sudah siap bayar, cuma itu menyerap besar sekali. Anggaran kita tahun 2015 kan cuma 4 triliun ya. Nah itu kita utamakan di Sumatera, Transjawa, yang di Jakarta ini berapa triliun itu? Ini 4 triliun sendiri. Jalan tol Cibitung-Cimanggis merupakan bagian dari jalan lingkar luar Jakarta atau Jor 2 sepanjang 25,4 km dan ditargetkan rampung tahun 2018 sehingga bisa dioperasikan pada tahun 2019. Jalan tol ini akan menghubungkan Cimanggis, Cibitung, Cilincing, dan Tanjung Priuk di sisi timur serta Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kunciran, Serpong, Cinere, dan Jagorawi di sisi barat. Pembangunan tol ini membutuhkan dana senilai 4,52 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya Egan, kita berharap agar proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan oleh pemerintah agar supaya proyek pembangunan tol Cimanggis dan Cibitung ini akan dapat segera rampung sesuai target. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, Egan.